Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini merupakan salah satu program yang saya nilai sangat-sangat luar biasa Jadi memenuhi ekspektasi semua peserta yang memang notabene mempersiapkan diri untuk belajar untuk memasai Eropa Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam projek Koji Klinik berikut saya rasa ada dua Yang pertama yang paling penting adalah penyaringan peserta Mengingat bahwa dalam acara kemarin tanpa kita sadari dan juga mungkin kita sadari Ada beberapa peserta yang menganggap program ini adalah program jalan-jalan murah Yang which is pada pelaksanaan di lapangannya sedikit mengganggu teman-teman yang ingin belajar Misalnya telat-telat Keseriusan peserta harus jadi acuan pertama yang harus diperbaiki Lalu yang kedua mungkin lebih kepada pre-departure briefing yang lebih jelas Dimana bahwa sebagai seorang team leader Kita ditutup profesional biarpun dalam program belajar sekalipun Misalnya himbawat untuk tidak membawa yang carry Ini mungkin yang next time harus lebih dipatuhi sama teman-teman yang akan ikut program buku Mengenai permintaan apakah itulah akan buat lagi next session Koji Klinik Dan siapa narasumbernya saya rasa saya punya beberapa calon yang akan saya perjuangkan untuk bisa menjadi coach di dalam kesempatan Salah satunya adalah Bro Tony Sariel yang sangat saya kagumi Lalu ada si Steti yang sangat luar biasa dalam memberikan pengajaran maupun briefing-briefing Lalu juga ada rekan to leader senior yang juga merupakan instructor itulah Bro Edwin Cahyadi Saya rasa tiga orang ini adalah bisa menjadi coach-coach terbaik program itulah Koji Klinik In the next future Selain Bro HM sebagai coach Kita juga bertemu dengan banyak teman-teman yang sangat-sangat luar biasa Yang bersedia untuk memberikan semua sharing knowledge, know-how maupun informasi-informasi berharga Apresiasi saya setinggi-tingginya untuk Bro Puyari Abadi Dimana untuk kapasitas beliau sebagai senior to leader sebetulnya tidak perlu untuk belajar program ini Tapi beliau menyempatkan dirinya untuk belajar bersama kami Dalam arti sharing semua knowledge, know-how-nya, technique, technique, skill kepada kami juga Lalu juga ada sis Leah Dimana sharing dan pencerahan-pencerahannya selalu sangat luar biasa Ada Tanda Clara yang experience sebagai DPM dan juga seorang to leader senior Ada teman-teman yang lain seperti Bro Ariel Yang juga aktif untuk mau menjaga teman-teman di belakang Aktif mengingatkan siapa yang masih ketinggalan, siapa yang masih BWC Lalu ada Bro Anjar yang setiap pagi ikut saya masuk ke dalam kompak mendes naturing koper Ada Bro lawan statif, mesin pencatat waktu kita yang sangat luar biasa Intinya saya melihat bahwa semua peserta memberikan kontribusi kepada mereka Tapi memang kita menemukan banyak sekali orang-orang yang masuk kategori sangat-sangat luar biasa juga Salud buat semua teman-teman Saya sebagai polisi Ya sebetulnya Praktis ini adalah program Dimana saya enjoy sebagai project manager Jadi terlepas dari Kesiapan semua peserta untuk mengikuti Program ini Satu hal yang pasti dan kita semua sadar bahwa Mengatur tamu itu susah Mengatur tour leader lebih susah lagi Jadi kita menemukan beberapa kasus di mana teman-teman karena terlalu exciting dan eforianya merempet sampai kepada ketepatan waktu Jadi saya merasa bahwa untuk belajar di Eropa kita benar-benar bertarung dengan manajemen waktu Jadi saya sendiri sih intinya hanya berusaha mencoba supaya kita juga bisa belajar sama-sama dalam hati Tidak ada peserta lain yang akan merasa dirugikan karena objek yang harusnya kita kumpulkan jadi hilang atau tempat yang harus kita pergi jadi teman-teman pergi Jadi saya intinya hanya berusaha menjaga supaya teman-teman bisa mendapat kesempatan belajar sebaik-baiknya Kalau saya supaya polisi siapa dong yang saya bilang nanti Terima kasih 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 Terima kasih